Iblis Sungai Telaga Jilid 10 Tenghi yang mengawasi berlalunya Imam Cabang atas dari luar lautan itu, baru ia memandang sekitarnya. Ketika itu tamu-tamu lainnya lagi berkasak kusuk membicarakan tingkah lakunya Beng Leng yang mirip orang Edan. Dengan melihat ke seluruh ruang si Nona jadi mendapat lihat juga pada Hang Kun, yang duduk tenang-tenang saja, tangannya membolak balik lembarannya sejilid buku. Lantas si Nona Tong berbangkit dan bertindak menghampiri. Cuan Gak, masihkah kau mengenali Tenghi yang budak pelayan dari Lotiopo sapanya? Hang Kun menoleh. Ia melengak ketika mendengar suaranya si budak pelayan, lebih-lebih sesudah ia mengenali Nona itu. Mulanya tadi ia tidak memperhatikan, ia tidak mengenali Nona itu karena orang berdandan secara luar biasa hingga ia beda dengan Tenghi yang semasa di Adilok Tiopo masih mengikuti Giyok Peng. Tenghi yang sekarang dan Tenghi yang dahulu sangat jauh berbeda. Apakah Lotiampu pekin jee di Lok Tiopo ada banyak baik? Ia tanya. Ia tanpa menjawab lagi pertanyaan si wanita muda, apakah Nona datang kemari untuk mencari Nona Pek Giyok Peng? Benarkah mulanya Tenghi yang berdiri di depan orang tapi sekarang, sebelum menjawab ia lantas menjatuhkan diri, duduk di kursi, di depan anak muda itu. Ia mengawasi Hang Kun yang tangannya menggenggam kitabnya itu. Nona Giyok Peng kemudian ia menjawab, suaranya bagaikan mengasih. Sekarang ini Nona itu berada di Siaw Sitsan tinggal bersama-sama Tenghi. Mereka lah sepasang burung mandaria yang hidup rukun dan manis. Dan aku, aku hidup sebatang kera, luntang lantung di dalam dunia yang luas ini. Mana mereka itu sudi memperhatikan padaku si Tenghi yang? Akulah orang yang telah masuk dalam kalangan sesat, apa perlunya mereka itu memperhatikan lagi padaku Hang Kun tercengang? Kau sudah meninggalkan Lok Tiok Po tanyanya. Tenghi yang tidak menjawab, ia hanya mengganda tertawa. Lalu tiba-tiba saja ia meluncurkan sebuah tangannya dengan sangat cepat, hingga tahu-tahu buku di tangannya si pemuda sudah berpindah ke tangannya sendiri. Kau sedang membaca buku apa tanyanya, tingkahnya acuh tak acuh, bagaikan orang bergurau. Dia pun sudah lantas membalik lembarannya buku itu. Hang Kun terkejut sekali. Inilah di luar biasa ia mengulur tangannya, guna merampas pulang buku itu. Tenghi yang pun berlaku sangat cerdik dan cerdas, dengan kehebatan luar biasa juga. Ia menarik tangannya yang memegang buku itu sedangkan dengan tangannya yang lain, ia menyambar dan mencekal tangan orang. Hang Kun kaget, ia terasa dar dari pusingnya yang disebabkan arak. Kenapa Tenghi yang menjadi begini lihat pikirnya? Lalu ia kata sibuk, pulangkan buku itu padaku. Aku sangat membutuhkan buku ilmu pedang itu sibuk buat apakah Tenghi yang tanya tertawa. Aku tak membutuhkan buku macam begini. Laganya buku ini pernah terjatuh ke dalam tanganku. Hang Kun tidak menggubris kata-kata orang, dia membutuhkan sangat kitab ilmu pedang itu. Maka tanpa menjawab, dia meluncurkan pula tangan guna merampas. Tenghi yang menyambut tangan pemuda itu, hingga dia itu kaget dan lekas-lekas menariknya pulang. Setelah itu, kembali ia mencoba merampas. Tenghi yang berkelit, lantas dia angkat tangan kirinya yang memegang buku itu. Kau kenapakah tanyanya tawar? Buat apa kau bingung tak karuan? Sudah aku bilang, aku tidak membutuh buku ini. Hanya terlebih dahulu hendak aku tanya kau. Kenapa kau bilang kau sangat membutuhkannya? Hang Kun bilang juga. Sinona terlalu cerdik dan licin. Tapi ia perlu buku itu. Lantas ia menggunakan akal. Ia mencoba kera halus, Tenghi yang tidak dapat dilawan keras. Ia malah berlaku terus terang. Buku ini aku butuhkan supaya aku dapat pakai guna mendapatkan kembali giyok peng sahutnya. Aku ingin dia kembali ke dalam rangkulanku. Nah kau pikir, bukankah aku segera membutuhkan buku ini? Tenghi yang tertawa geli. Ia kembalikan buku itu dengan jalan melemparkannya. Oh katanya. Sungguh aku sangka murid Heng San Kiam Kek yang sangat tersohor dalam dunia Kang Oung tetapi dia telah menggunakan caranya ini untuk mendapatkan buku orang. Inilah cuma demi Seng Asmara Hang Kun tertawa. Kau belum pernah merasai cinta katanya. Kau belum pernah dilandanya maka kau bicara senaknya saja ketika itu Jongos datang dengan barang hidangan dan araknya si Nona yang dia atur di atas meja. Tenghi yang menuangi arak pada cawanya Hang Kun, lalu cawanya sendiri. Cuan Gak, mari minum KTA Tenghi yang seraya mengangkat cawanya itu. Hari ini hendak aku mewakilkan Nona Gil Peng menghormati kau dengan satu cawan dan lantas ia meneguk araknya. Hang Kun pula tetapi dia menjadi lihai sekali. Inilah sebab kelakuannya si bekas budak yang demikian debas tak ubah dengan lagak-laguknya seorang pria. Demikian berdua mereka makan dan minum. Selama itu Tenghi yang mendapat kenyataan walaupun si anak muda sedang kacau pikirannya, dia tetap tampan dan menarik hati, hingga hatinya tergiur juga maka satu kali sambil tertawa ia kata. Baiklah kau berpijak kepada kata-kata bahwa daripada masih mengingat-ingat peristiwa yang lama lebih baik mengambil orang di depan mata. Bukankah itu yang terlebih baik? Jangan kau kacau sendiri pak karuan Hang Kun mengawasi tajam. Kata dia sungguh-sungguh. Tahukah kau akan pepatah bahwa siapa berada di laut, dia sukar mendapatkan air? Apakah kau menyangka aku si orang si gak seorang biasa saja? Orang dapat mengatakan apa juga kepadaku tetapi aku bawa diriku sendiri. Akan aku berdanya sampai nanti aku mati lalu ia menghela nafas panjang. Keduanya berdiam sekian lama. Habis tuan gak kemudian Tenghi yang tanya, apa saja yang kau niat lakukan? Dapatkah kau beritahukan itu kepada ku Hang Kun suka bicara terus terang? Aku sudah berjanji dengan Tiongit Hiong untuk bertempur di Hang San sahutnya. Selesai mengadu kepandayan, hendak aku pergi ke Siaw Sip San mencari diok pengguna memberitahukan dia apa yang telah terjadi. Kalau tuan mau pulang ke Hang San inilah kebetulan, berkata si Nona. Itulah jalan yang sama yang aku hendak ambil. Bagaimana kalau budakmu ini mengantarkan barang satu lintasan Hang Kun mengangguk? Itulah tanda ia setuju. Ketika itu sudah cukup mereka makan dan minum. Lantas keduanya berbangkit, selesai membayar uang kepada Jongus. Mereka bertindak keluar untuk pergi ke pasar guna membeli kuda. Dengan demikianlah mereka melakukan perjalanan mereka. Satu hari mereka berjalan terus, lalu mereka memutar menuju ke Provinsi Olam. Di sini, di tengah jalan mereka bertemu dengan Cintong dan Tan Hong, kedua jago dari Hek Keng Tung, luar lautan. Sampai Teng Hiang memisahkan diri dari si anak muda, untuk ia turut bersama Tan Hong dan Cintong berdua. Cintong dan Tan Hong itu tengah dalam perjalanan mencari Beng Leng Chin Jin kakak merangkap ketua mereka. Mereka mau membujuki supaya ketua itu suka pulang ke pulau mereka. Dengan Teng Hiang, mereka dari satu kaum, maka itu dapat mereka berjalan bersama. Adik Teng Hiang tanya Tan Hong, tadi kau ada bersama dengan bocah itu, siapakah di Adialah Gak Hang Kun, muridnya Heng San Kiam Kek, sahut Teng Hiang. Tadi aku bertemu di Adi Yop Kijip maka kami berjalan bersama, sekalian bicara. Budak yang gemar bicara itu lantas menutur lakon asmara di antara Giyok Peng dan Nityong, bahwa karena kedua pemuda itu mengganjal hati satu dengan lain, maka juga mereka berjanji akan mengadu pedang di Hang San Tan Hong tertawa mendengar cerita itu. Aku lihat pemuda itu tampan, kenapa dikena di kalah si orang Sityo tanyanya. Kenapakah sampai pacarnya itu kena orang rampas sayang kau belum pernah melihat Tuan Yop itu, kakak Hang berkata Teng Hiang menjawab pertanyaan orang lain. Dalam hal rupa dan kepandayan, dia melebih lain orang satu tingkat. Dialah yang dibilang, siapa melihatnya tentu menyukainya. Tak heran kalau nonaku dahulu tergila-gila terhadapnya. Kalau kakak bertemu dengannya, pasti kakak pun bakal kena tersesatkan Tan Hong tertawa pula. Adik katanya, bukankah kau pun menaruh hati kepada anak muda si Tio itu? Benar, bukan Teng Hiang tunduk, lalu menghela nafas. Inilah yang dibilang, air mengalir bunga gugur dan musim semi pergi berlalu sahutnya. Aku telah kehilangan kesempatanku, kalian bangun wanita, cintong campur bicara, di dalam hati dan pada macu kalian yang dipikirkan dan terlihat kaum pria melulu. Kalian sampai tak memikirkan orang toh ada masing-masing pikiran dan penglihatannya Tan Hong melirik-mendelik pada pria itu, kemudiannya mengawasi pula Teng Hiang untuk berkata lagi, ada pepatah yang berkata, siapa berjodoh maka walaupun jauh seribuli, orang akan bertemu juga akhirnya. Urusan di dunia pun begitu, berubah tak hentinya, seperti berubahnya awan di atas langit. Seng waktu, seng kesempatan masih banyak, kau tahu. Teng Hiang terdiam, ia menutup mulut. Ia mengedut tali kudanya, membuatnya dapat mengasih lari kuda mereka berendeng dengan jago wanita dari luar lautan itu. Cintong sementara itu sudah membiarkan kudanya lari di sebelah depan, mendahului lima atau enam tombak. Ketika itu ada permulaan musim panas, kadang-kadang turun hujan. Bertiga mereka mengikuti jalan besar. Di kiri dan kanan mereka tampak sawah melulu dengan tohon padinya yang tumbuh subur seluas hanya bersama hijau segar. Itulah yang umumnya dibilang, dikanglam rumput panjang burung-burung pada beterbang, Teng Hong dan Teng Hiong tertarik keindahan alam persawahan itu, mereka pula bicara banyak, tanpa merasa, mereka memperlambat larinya kuda mereka. Tiba-tiba saja muncullah seng angin yang terus meniup-niup membuat ujung baju mereka bermain-main karena sampokannya, sedangkan di udara, terlihat perubahan seng mega, yang dari terang menjadi mendung, sedangkan dari permukaan bumi lantas muncul hawa panas mengkedus. Dari sebelah depan lantas terdengar suara nyaring dari cintong, hujan besar lagi mendatangi. Mari lekas kita mencari tempat meneduh kedua nona juga melihat bahwa seng hujan bakal lekas turun, mereka menjadi bingung. Di situ hanya jalan besar, kiri dan kanan tampak cuma sawah saja. Kemana mereka dapat pergi untuk melindungi diri? Tidak lain, terpaksa mereka memecut kuda mereka untuk membuatnya lari terus. Baru mereka berlari-lari 40 tombak, air langit jarang-jarang sudah mulai berjatuhan. Maka mereka itu mengaburkan terus kuda mereka, sampai mereka menikung di sebuah tikungan. Sekarang, di depan mereka, mereka melihat sebuah panjakan di mana terdapat beberapa rumah gubuk. Itulah tempat petani menyimpan alat-alat pertaniannya. Bertiga mereka kabur semakin keras ke sebuah gubuk. Hujan pun lantas turun dengan lebatnya. Angin bertiup semakin keras. Lekas sekali pakaian mereka bertiga menjadi basah. Barulah itu waktu mereka tiba di gubuk itu, yang tak ada manusianya. Di situ mereka turun dari kuda mereka, buat berlindung lebih jauh dari seng hujan dan angin. Paling dahulu mereka mencoba mengurus baju mereka. Di situ mereka pada berduduk di tanah. Mereka juga tidak berani membuat tabunan, kuatir nanti kesalahan kena membakar gubuk itu. Di luar gubuk, seng hujan dan angin dan guntur bercampur menjadi satu, dan gubuk bergerak-gerak hingga bersuara berkeresekan. Hawa sangat dingin hingga ketiga orang itu yang pakaiannya basah, menderita gangguan. Dalam keadaan seperti itu, mendada-ada bayangan seseorang bergerak masuk ke dalam gubuk. Segera ternyata dialah seorang muda, di punggung siapa tergondol sebatang pedang. Dia basah kepala dan pakaiannya sembari menyekair hujan pada mukanya. Dia kata hormat, Bolahkah aku ikut berteduh di dalam gubuk ini? Anak muda itu berkata tanpa melihat lagi siapa yang berada di dalam gubuk itu. Ia repot menyekair hujan dan tak sempat meneliti orang. Tidak demikian dengan cintol si Dewa Angin Merah. Dia mengenali orang dengan siapa dia pernah bertempur di Peinia. Dia bisa melihat tegas, Sebab, dia sudah lama berada di dalam gubuk dan mukanya kering dari air. Lantas dia berlompat bangun sambil menghunus pedangnya. Tan Hang tidak kenal pemuda itu, ia tak perdulikan. Tapi Teng Hi yang mengenalnya, dalam girang mendadak ia berseru, Suong Tio. Oh, kau juga datang kemari? Benar-benar di dalam dunia ini di tempat mana saja orang tak berpertemu orang ia lantas bangun berdiri dan bertindak menghampiri. It Hiong, demikian pemuda itu telah menyusut bersih air di mukanya dan mengebruki pakaiannya, Terus ia mengawasi ketiga orang di dalam gubuk itu. Kiranya Teng Hi yang, kau pun berlindung di sini, katanya sabar. Terus ia bertindak ke ambang pintu. Hatinya Tan Hang tergerak mendengar Teng Hi yang memanggil Suong Tio pada orang yang baru datang itu, Tidak ayah lagi ia lantas membuka lebar matanya dan mengawasi dengan tajam. It Hiong mau pergi keluar tapi ia bersangsi. Hujan turun makin deras. Kakak Hiong Tan Hang menyapa pula, sekarang sambil tertawa manis, Apakah kakak tengah menuju kehengsan hatinya Hit Hiong panas mendengar orang merubah memanggil ia kakak dan lagu suara orang demikian merdu dan akrab? Ingin ia menegur atau segera ia dapat menahan sabar? Ia ingat tak perlunya ia bergusar. Teng Hi yang pun bertiga, itulah akan merepotkan ia andia kata nona itu dan Kawan-kawannya bergusar. Untuk mengendalikan diri ia berdiam saja. Kakak Hiong Teng Hi yang berkata pula, lagi-lagi dia tertawa. Teng Hi yang toh bukannya orang luar. Kenapakah kakak? Kau nampaknya asing terhadapku ini. Coba kakak ingat-ingat, apa yang pernah ucapkan semasa kita berada di Lok Tio Po, It Hiong berdiam. Ia ingat apa katanya dahulu hari itu. Memang pernah dia bilang bahwa ia tak membedakan orang, ia anggap Giyok Peng dan Teng Hi yang sama saja. Bahkan ketika itu ia memanggil adik pada si budak yang sekarang telah berubah menjadi begini centil dan genit. Ia menjadi kurang enak hati karena si budak membangkitnya. Jangankah salah mengerti Teng Hi yang, katanya sabar. Kalau aku tengah memperhatikan suara urusan, aku tak ingat lagi lain-lainnya apapula yang telah lama lewat, tiba-tiba Tan Hong campur bicara. Katanya, orang di dalam dunia ini, makin dia bicara manis, makin ternyata dialasi orang tak berbudi dan tipis perasaannya. Adik yang kau bilang benar atau tidak kata-kataku ini berkata begitu ia menatap kepada si anak muda. Makin lama ia melihat makin nyata pada wajah si anak muda itu. Teng Hi yang berpaling kepada Tan Hong, ia tertawa perlahan. Kemudian ia menoleh pula pada si anak muda yang ia awasi. Apa yang kau pikir dalam hatimu kakak, semua aku tahu katanya pula. Bukankah kau sedang menyibuki kitab ilmu pedangmu yang lenyap itu? It Hiong tidak dapat menyangkal, ia mengiakan. Karena lenyapnya kitab pedang itu, hatiku ruwet bukan main sahutnya. Teng Hi yang menatap terus. Apakah kakak khawatir nanti tak dapat melayani Gak Hang Kun? Dia tanya. Itulah bukannya soal tak kau pikirkan itu, sahut si anak muda. Aku hanya khawatir kitab itu tidak berada di tangannya Gak Hang Kun bahwa sebenarnya kau tengah dipancing dia untuk mendatangi hengsan dalam perjalananku ini. Dia kicip pernah aku bertemu Gak Hang Kun, Teng Hi yang memberitahukan. Jangan khawatir kakak, jangan kau ragu-ragu lagi, kitab ilmu pedang itu memang berada padanya. Aku telah melihatnya sendiri, mendengar keterangan itu yang ia percaya hatinya. It Hiong menjadi lega. Ia lantas melongok keluar. Hujan sudah mulai meredah bahkan matahari tampak pula sinarnya. Lalu ia berpaling pula ke dalam hingga sinar matanya bentrok dengan sinar matu ketiga orang itu. Ketika ia melihat Tan Hong ia terkejut. Sinar matanya nona itu sangat tajam. Nah, sampai kita jumpa pula katanya tiba-tiba lantas tubuhnya mencelat keluar berlari kabur tanpa menoleh lagi. Tan Hong melongok dan Teng Hi yang kecele, cintong berlejah hati sebab ia tak usah bertempur pula dengan pemuda itu. Karena hujan sudah reda sekali tinggal gerimis sedikit tiga orang itu pun keluar dari gubuk melanjuti perjalanan mereka. Hanya kali ini mereka lantas memencar diri. Teng Hi yang hendak mencari Tian Jie Lo Jing gurunya, cintong hendak mencari Beng Leng Chin Jin kakaknya itu, batal ia pulang keluar lautan. Dan Tan Hong, nona ini tak dapat melupakan pula pada It Hiong yang tampangnya ganteng, yang sikap duduknya gagah. Maka tanpa mengatakan sesuatu, ia menuju ke arah hengsan, guna menyusul anak muda itu. Tak tahu ia, apa ia telah dipengaruhi mata penglihatan pertama kali atau bukan. It Hiong sementara itu di hari kedua maghrib sudah sampai di kecamatan Hang Yang, langsung ia memasuki kota yang tak berbesaran juga tak kecil. Di saat itu orang sudah mulai menyalakan api. Langsung ia mencari rumah penginapan untuk lantas bersantap, sesudah mana ia menutup pintu kamarnya untuk menyekat diri dengan beristirahat. Malam itu lewat tanpa suatu kejadian. Pagi hari It Hiong sudah mendusin dan terus berkemas, maka di lain saat ia sudah berada dalam perjalanan ke hengsan dari jauh ia sudah melihat gunung itu dikitari banyak gunung kecil dan banyak petohonannya. Nampak gunung itu angker. Kapan si anak muda tiba di kaki gunung ia menindak? Dari situ tak tahu ia mesti menuju kemana. Ia tidak tahu di mana pernahnya gubuk dari hangkun atau hangkun akan menantikan ia di bagian mana dari gunung tersohor itu. Berdiri menjublak saja, di dalam hati anak muda ini mengagumi hengsan, yang lebih dikenal dengan nama lemgak, gunung selatan. Gunung itu menyambungi kedua kawan dan tiongan san dan hengen. Ia menerka gubuknya hengsan kiamkek tentunya berada di tempat yang paling suci atau di puncak tertinggi. Itulah tempat hartanya hengsan kiamkek It Yap Tojin, mana dapat ia mencari secara bersahaja? Kalau begitu ia mesti mendaki semua 72 puncak hengsan. Puncak utama ialah Hwe Egan Hong, puncak burung belidis. Puncak yang tertinggi dan tertutup awan atau halimun yang mungkin keadaannya lebih berbahaya daripada peinnya, tempat bersemayamnya gurunya di gunung Kiyu Hoa San Sayang, katanya Mas Gul. Ia lupa menanya tegas alamatnya Hau Kun. Terutama ia tak ingat halnya lebih baik ia ikut atau jalan berbareng dengan pemuda itu. Di tanah pegunungan itu tak hentinya It Hiong merasai siurannya angin dan telinganya pun senantiasa mendengari gemuruh daun-daun pohon cemara serta mendengungnya air tumpah. Semua itu membuatnya seperti melupakan bisiknya dunia pergaulan. Ia bukan mau pesiar. Ia toh terpesona akan keindahan gunung. Walaupun demikian ia memasang metu untuk mencari jalan mendaki. Itulah pokok tujuannya. Baiklah, aku duduk beristirahat dahulu pikirnya kemudian. Ia mengharap-harap munculnya seorang tukang mencari kayu guna dimintai keterangannya. Maka ia menghampiri sebuah batu di tepi jalan di atas mana ia berduduk. Seng waktu berjalan tanpa menghiraukan apa jua. Capai rasanya, tengah hari sudah lewat dan orang mulai mendekati Seng lohor. Gunung tetap sunyi, seorang pun tak pernah melintas. Kesabarannya Itiong tengah diuji. Ia ingin maju tetapi ragu-ragu. Masih ia duduk berdiam, sampai tiba-tiba ia melihat seorang bagaikan bayangan tengah berlari mendatangi. Ia menjadi bersemangat, hingga ia menjadi girang sekali. Bahkan ia berlompat bangun dan bertindak maju guna memapaki orang itu. Hanya sebentar kedua belah pihak sudah datang dekat atau enam tombak, Itiong mendapati ia berdiri berhadapan dengan seorang pendeta yang tubuhnya tinggi besar, yang parasnya tampan usianya lebih kurang empat puluh tahun. Orang beribadat itu mengenakan jubah putih dan sebuah golok keco tergantung diinggangnya. Dia memakai sepatu rumput dengan apa dia lari keras tanpa menerbitkan suara berisik. Dia berlari keras tetapi nampak dia bersikap tenang. Itiong mengangkat kedua tangannya memberi hormat pada pendeta itu. Selamat siang, Tai Su sapanya. Aku mohon bertanya, apakah Tai Su datang ke hengsan ini untuk mengunjungi salah seorang pertapa di sini pendeta itu menghentikan tindakannya dan membalas hormat. Sebelumnya menjawab, dia mengawasi dahulu si anak muda melihat ke atas dan ke bawah. Maaf si Chu sahutnya, si Chu menanya begini kepadaku, entah ada apakah maksud si Chu? Harap si Chu sudi menjelaskan terlebih dahulu, Itiong berpikir, aku hendak mengadu pedang dengan Gak Hang Kun, mana dapat kau beritahukan itu pada lain orang karenanya terpaksa ia mendusta. Sahutnya, aku yang rendah ini datang kemari memenuhi undangannya seorang sahabat, hanya sayang sekali, aku lupa menanyakan alamatnya yang jelas. Sahabat itu cuma menyebut saja gunung hengsan. Pendeta itu tertawa. Si Chu kecil nampaknya kau cerdas sekali kata dia manis, kenapa buktinya si Chu begini semibronoid Hiong jengah? Memang ia telah berbuat lalai. Tai Su benar, sahutnya. Tai Su, apakah Tai Su ketahui di mana letaknya tempat bertapa dari hengsan Kiam Kek Itap Tujin? Sudikah Tai Su memberi petunjuk kepadaku yang rendah pendeta itu mengawasi. Nampak di akhiran. Mohon tanya, si Chu kecil, kata ia pula, sebelum ia menjawab pertanyaan orang. Bukankah si Chu menjadi muridnya Pat Paisin Kit Ingewe Asean? Pin Cheng merasa mengenali pada si Chu, It Hiong berlaku jujur. Sebenarnya aku yang rendah adalah muridnya Tek Chiyo Siang Jin dari Kin Ho Asan sahabnya, Ingewe Asean itu adalah hayah angkatku, Amida Buddha pendeta itu memuji. Kiranya si Chu adalah penolong besar dari Siow Lin Siye. Sayang pada saatnya terjadi penyerbuan kepada kuil dan gunung kami, Pin Cheng kebetulan berada di dalam perantauan hingga Pin Cheng tak dapat ketika akan menyaksikan kegagahan si Chu itu yang demikian lihainya. Si Chu adalah kemudian, setelah mendengar berita tentang penyerbuan itu lekas-lekas Pin Cheng membuat perjalanan pulang tetapi sesampainya di gunung Pin Cheng. Cuma dapat melihat si Chu satu kali saja. Hal itu sebenarnya membuatku menyesal, pendeta itu berhenti sejenak baru ia menambahkan, sekarang ini Pin Cheng tengah menjalankan perintah ketua kami untuk menyampaikan surat undangan kepada Yet Yap Tojin supaya imam itu suka turut menghadiri pertemuan besar yang bakal diadakan itu. Sebenarnya Pin Cheng melainkan ketua Yet Yap Tojin tinggal di puncak He Egan Hong, tetapi belum pernah Pin Cheng pergi ke sana, keterangan itu menggirangkan juga Hit Hiong. Kalau begitu, mari kita pergi bersama karanya gembira. Dapatkah aku yang muda mengikuti Taisu ia memberi hormat? Pendeta itu membalasi. Dengan segala senang hati si Chu katanya. Balikan ini membuatku bersyukur dan beruntung terima kasih kata si anak muda yang lantas melihat langit. Seng sore lagi mendatangi, mari, Taisu tidak ayah lagi, keduanya melanjutkan perjalanan dengan berlari-larian. It Hiong dari di sebelah depan, si pendeta mengikutinya. Lewat 8 li, mereka mulai mendaki dan jalanan mulai sukar. Mereka maju terus sampai mereka mulai memasuki tempat lebat dengan pepohonan. Itulah rimba. Pendeta itu memiliki ilmu ringan tubuh yang tak lemah, selama berjalan bersama itu ia ketinggalan lebih dari 4 atau 5 tombak. Rimba itu, rimba pohon cemara, panjang 5 atau 6 li, pepohonannya besar-besar dan tinggi hingga umpama kata menutupi matahari dan tumpukan daun isinya tebal kira 1 dim. Sehabisnya rimba lantas tampak sebuah tempat terbuka penuh dengan kerumput luas 20 tombak lebih, ujungnya lapangan kerumput itu adalah jurang yang membuat jalanan buntu. Di sebelah depan jurang ada sebuah puncak tinggi. Ketika matahari sudah jauh turun ke barat, karuan cahayanya terhalang puncak, di situ cuaca mulai gelap. Yang molos hanya sedikit sinar layung merah. Bagaimana, Tai Su Yit Hiong tanya, kita jalan terus atau cari gua untuk beristirahat pin Cheng memikir baik kita singgah di sini untuk makan rangsum kering, sahut orang yang ditanya, habis itu, kita melanjutkan perjalanan kita. Apakah si cuakur It Hiong mengangguk seraya terus menghentikan gerakannya? Maka itu, di atas rumput mereka duduk numperah. Si pendeta mengeluarkan rangsum keringnya, untuk mereka bersantap bersama. It Hiong mengaturkan terima kasih. Pendeta itu pun mengeluarkan sabutnya buat menyusut peluhnya. Si cu, sungguh hebat ilmu ringan tubuh si cu kata si pendeta memuji. Tak kecewa yang aku bermandikan peluh. Karena telah aku menyaksikan kepandayan si cu itu, habis memuji, ia tertawa sendirinya. It Hiong hendak merendahkan diri ketika ia mendengar satu suara yang datangnya dari pojok jurang, eh, pendeta hutan, apa yang kau tertawakan? Menyebut-nyebut ilmu ringan tubuh itu, apanyakah yang aneh ilmu ringan tubuh yang dipuji si pendeta ialah Tien Ciong atau lompatan tangga mega. Dan menyusul kata-kata itu, tiga orang tampak berlari-lari. Hanya sebentar tiba sudah mereka dihadapan si pendeta dan si anak muda. Dari tiga orang itu, yang jalan di muka adalah seorang dengan alis tebal, meca bundar, kumis janggutnya kaku bagaikan tombak jagak, berwoknya sampai di sisi telinga, menyambung dengan cacentangnya. Dia mengenakan kopiah hijau dengan jubah hijau, juga pada pinggangnya terselitkan John Pian, cambuk lunak terbuat dia besi bercampur baja. Orang yang kedua tubuhnya sedang dan sudah kepalanya botak lanang kepala itu pun besar bagaikan gantang, hingga mirip dengan sebuah labu yang diletaki di atas leher. Di bawah sepasang alisnya yang sudah putih terdapat dua biji matu kecil, mirip matel, tikus, yang cahayanya bercilakan. Pakainya ialah jubah kuning sebatas dengkul dan celana kuning juga. Sebagai senjatanya ialah sepasang roda Jit Goan Lun yang dia gendolnya di punggungnya. Orang yang ketiga adalah seorang wanita muda, nona dengan usia kira 24 tahun, bajunya merah tua, rambutnya yang panjang terlepas, Ujungnya dipakaikan gelang emas, gelang mana ditabur dengan semacam tusuk kun dia burung Hong, Phoenix. Selagi si nona berjalan, burung-burungan itu bergoyang-goyang. Dia berparas cantik dan ada sujannya juga. Dia pula bermata jeli, hanya sayang, sinar matanya tajam entah licik entah genit. Dia membekal pedang yang ditaruh di punggungnya. Rencahnya pedang itu, yang berwarna kuning, memain di antara siurannya seng angin. Kiranya mereka itu bertiga di antara Tuliong-Tucitmo atau tujuh bajingan dari Pulau Naga Melengkung, Tuliong, ialah bajingan yang nomor dua Lom Hang Huan, bajingan kelima Bok Chee Lau dan bajingan bunga Siawan Goat. Tuliong-Tucu berada jauh di luar lautan, kenapa ketiga bajingannya ini berada di daratan Tionggoan? Kenapa sekarang mereka muncul di Heng San? Itulah karena ada sebabnya. Karena mereka tengah ditugaskan kakak atau ketua mereka bajingan yang nomor satu, guna mengundang hityap tojin yang mau diminta suka masuk ke dalam kalangan Cipmo, tujuh bajingan, guna mereka nanti sama-sama menentang keempat partai rimba persilatan yang terbesar. Ketua Cipmo itu ialah Kung Teng Tian yang namanya mempunyati arti luar biasa, ialah Teng Tian menelan langit. Dan pada 30 tahun dahulu bajingan itu pernah bertemu Ityap tojin di tengah jalan di mana mereka bentrok hingga mereka bertempur selama 300 jurus tanpa ada yang kalah atau menang, hingga kesudahannya mereka berhenti berkelahi sendirinya dan terus perkelahian itu diubah menjadi persahabatan. Ketika itu Ityap diundang pergi ke pula naga melengkung di mana ia berdian setengah bulan, baru ia pulang ke gunungnya. Cipmo, Sem Khoai dan Ityau tujuh bajingan, tiga jin itu, dan satu mambang, muncul pula di dalam dunia Kang Ong Sungai Telaga, maksudnya ialah untuk kembali menjagoi rimba persilatan. To Amo Kang Teng Tian Tau Ityap tojin yang lihai itu memaruahkan diri si lurus dan si sesat. Karenanya mengandalkan persahabatannya, hendak ia mengundangnya bekerja sama. Dia percaya imam itu akan menerima baik undangannya itu. Demikian dia ia mengutus tiga saudaranya itu mengunjungi puncak Hwe Gan Hong. Lam Hong Hoan bertiga sampai di Hang San satu hari lebih dahulu daripada Ityau. Mereka bermalam di Goenih di atas puncak. Tempat itu, kubil imam bukan, si harap pendekta Buddha pun bukan. Temboknya yang dibuat dari batu granit melindungi tiga undakan rumahnya yang dibangun di hinggang gunung bahagian yang rata tanahnya. Bagian belakangnya bagaikan menyender pada puncak gunung yang tinggi. Di bagian depannya ada pengempangnya buatan manusia lebar persegi 20 tombak lebih yang airnya didapat dari air gunung yang disalurkan ke situ. Di tengah rumpang dibangun sebuah jembatan kecil mungil yang melengkung bagaikan pelangi. Ujung jembatan yang satu menghadapi pintu besar, di situ dibuat sebuah jalan yang kecil yang kedua sisinya ditanami banyak pohon bunga. Hingga seluruhnya tempat menjadi tenang, nyaman dan menarik hati terutama bagi mereka yang menyukai keindahan alam. Ketika mereka itu bertiga sampai di Giyo ini, justru itulah saatnya Ityap Tojin belum lama pulang dari Siopsitsan habis dia menempur Pat Paisin Kit dan terluka karenanya. Dia lantas duduk bersemedi untuk memelihara diri. Dia heran waktu dia mendengar tibanya tamu-tamu dari luar lautan itu, tetapi lekas-lekas dia keluar untuk menyambut. Kedua pihak membuat pertemuan di ruang pertengahan, habis belajar kenal dan minum teh, Lam Hang Hwang lantas mengaturkan surat ketuanya sambil menjelaskan maksud kedatangannya itu. Ityap Tojin tersenyum. Sudah 30 tahun kita berpisah, tidak kusangka yang kakak kalian masih ingat pada Pinto, berkata Imam Lihai itu. Sungguh Pinto bersyukur sekali. Hanya sangat disayangkan, tak dapat Pinto menerima baik undangannya ini disebabkan Pinto tengah merawat lukaku. Di dalam hal ini, Pinto mohon maaf saja, Toti yang lihai ilmu silatnya dan nama ilmu pedang hengsan pun sangat tersohor, berkata Lam Hang Hwang sungguh-sungguh. Siapakah yang tidak menghormati Toti yang? Karenanya kenapakah kesehatan Toti yang malah terganggu hingga kau perlu dirawat? Sudikah Toti yang memberikan keterangan kepada kami supaya pengetahuan kami jadi bertambah sekonyong-konyong nit-yap Tojin tertawa keras dan lama sampai tempat kediamannya itu seperti tergetar. Dengan tertawa semacam itu ia hendak melampiaskan hawa yang seperti menutup dadanya. Baru setelah itu ia memberikan keterangannya. Malu untuk menuturkan duduknya hal, kata ia. Pada setengah bulan yang baru lalu Pinto berada di Siau Sitsan, di sana Pinto sudah beradu tenaga dengan ingewe asian si pengemis bau, kesudahannya kedua belah pihak sama terluka tubuhnya bagian dalam. Itulah penasaran hebat yang selama hidupku hendak aku melampiaskan si pengemis tua yang bau itu terlalu mengandalkan ilmu tenaga dalamnya yang dinamakan Sian Tianit Goan Hyekang, Cipmo Siawan Goa turut bicara. Karena itu dia menjadi berkepala besar, dia berjumawa dan suka berbuat. Sekendaknya sendiri. Dia pula pandai ilmu silap tangan Heng Liong Ho Mo Chiang Hoat. Apakah yang aneh dari ilmunya itu? Jika dia nanti ketemu kakak tua kami, ilmu tangan kosong Bun Eng Sinkun dari dari kakak akan membuatnya hilang muka Bun Eng Sinkun ialah ilmu silap tangan kosong tanpa bayangan. Go Mo Bok Chee Lausi Bajangan kelima juga turut mengasih dengar suaranya selekasnya sepasang alisnya bergerak-gerak. Dia berkata, salahnya ialah toti yang sangat bermurah hati. Coba ketika itu toti yang segera menggunakan ilmu pedang Heng San Kiam Hoat, dapatkah si pengemis suol yang bau itu meloloskan dirinya senangit. Yap Tojin mendengar pujian itu, ia sampai tertawa lebar. Ilmu pedang Pinto ini, kata ia, seingatku sudah Pinto yakinkan beberapa puluh tahun lamanya, maka juga Pinto telah memikir buat sekali mengadunya dengan Hie Bun Pat Kua Kiam dari Teksian Siong Jin. Sangat ingin Pinto mencari keputusan dengan Teksio siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, puas Lam Hang Hoang yang katanya telah membangkitkan hawa amarah cuan rumahnya itu, maka lantas berkata pula, kali ini kami bergerak bersama-sama gerakan kami ini sudah menggetarkan seluruh rimba persilatan, maka itu kami sangat mengharap supaya dengan gerakan ini kita pasti sanggup membakar topengnya kawanan keempat partai besar itu yang memiliki nama Kosong Belaka. Oleh karena itu Totiang, inilah saatnya Totiang mempertunjukkan hengsan Kiam Hoat, supaya dunia tahu dan kaum muda nanti menghargai dan menghormati Totiang. Saudara Lam, berat kata-katamu ini berkata Ritya tertawa. Nah, Totiang kalian sampaikan kepada kakak kalian itu bahwa selekasnya lukaku sembuh, lantas Pinto akan cepat-cepat menyusul ke Tiongak untuk di sana Pinto menerima sekalian perintah kalian itulah pertanda bahwa undangan sudah diterima baik, maka itu Lam Hang Hoan bertiga girang bukan main. Lantas mereka mengaturkan terima kasih habis mana mereka memohon diri. Dan adalah dalam perjalanan pulang itu di tengah berumput itu bertiga mereka bertemu dengan Tiongit Hiong dan pendeta dari Siaulim Sia. Mereka mendengar disebutnya ilmu Tiong, tangga mega, mereka tahu itulah ilmu kepandayan Tiong siang jin, karenanya mereka menduga anak muda itu muridnya si imam jago dari kuil Hoan San mereka galak, mereka menjadi membawa sikap galaknya itu. Begitulah si pendeta dihina dan ilmu Tiong orang dipandang rendah. Kemudian Lam Hang Hoan berkata dingin dan tak kabur, kepandainya tekcio si hidung kerbau itu tidak berarti. Eh, pendeta liar, bagaimana kau dapat memikir memakai kepandainya si hidung kerbau buat menggertak orang Nithiong menjadi sangat gusar. Mulanya ia sudah menerka bahwa rombongan itu rombongan manusia kasar, kalau ia tidak sudi melayani pikir, itulah sebab kedua belah pihak baru pernah bertemu satu dengan lain, tetapi sekarang di depannya sendiri orang menghina dan mendampurat gelurunya, tak dapat ia bersabar lebih jauh. Hai, roh pergelandangan dan setan durjana, kenapa kalian mudah saja mencaci orang tanpa sebabnya ia menegur? Jika benar kalian mempunyai kepandainya, mari maju untuk mencoba-coba. Ilmu pedang peinnya tidak dapat dipakai menggertak orang tetapi sanggup membuat kepala terpisah dari batang leher kalian bok c. e. laung gusar melewati batasnya, maka lantas saja dia berlompat maju, sepasang roda Jit Goatlun dipakai menghajar lawan. Ia menggunakan ilmu menangkal matahari dan remulan dan arahnya ialah kedua buah bahu orang. It Hyong menyingkir dari serangan berbahaya itu, sesudah itu baru ia menghunus kenghang tiam hingga terdengar suara anginnya yang kerasa. Ia terus membalas menyerang, menebas pinggang lawan. bok c. e. lau kaget saking hebatnya serangan itu dia lompat mundur dua tindak. It Hyong menggunakan kesempatan yang baik itu, selagi lawan mundur, ia mendesak. Syukur bagi bok c. e. lau, dia bukan sembelarang jago dari tu leong tu, walaupun sudah terdesak, sebab dia kena didahului dia toh dapat memberikan perlawanan dengan baik. Dia pandai ilmu toi lui keng si keong, dapat ia sangat terdesak. K. berkelai cocok dengan sepasang rodanya itu. Biasanya menghadapi musuh lainnya dia sudah berhasil dalam lima jurus saja. Kali ini dia menghadapi It Hyong, dia repot sendirinya. It Hyong berkelahi dengan waspada, sesudah beberapa kali bacokan atau tikamannya gagal sebab licinnya lawan itu. Setelah bertempur sekian lama, bok c. e. lau lupa yang pedang lawannya pedang mustika yang tajamnya luar biasa. Untuk membalas mendesak, ia menghajar dengan roda kirinya disasarkan ke dada lawan itu. Sekarang tidak ampun lagi, kedua senjata beradu satu dengan lain. Buat kagetnya si bajingan, ia mendapat kenyataan rodanya kena ditebas kutung. Tentu sekali, ia kaget bukan main. Ilmu silat yang digunakan bok c. e. lau adalah matahari dan rembulan berebutan sinar, ia percaya ia bakal berhasil, tak taunya ia sendiri yang juga menjadi sangat kaget. Itulah meragukannya, sebab gerakan tubuhnya menjadi rada lambat. Ia mencoba lompat mundur dengan berjumpalitan, masih ia gagal. Orang tidak dapat melihat bagaimana pedang bekerja tetapi waktu jago dari Chu Leong Tu itu dapat bangun berdiri, terlihat bajunya di dadanya sobek kira tidak dan darahnya tampak mengucur keluar dari liang robekan itu. Lam Hang Hoan lantas lompat pada adiknya itu, untuk memeganginya. Sebab badan si saudara rada limbung. Bagaimana, adik tanyanya. Parahkah lukamu ini tidak apa sahut seng adik yang nomor lima, nafasnya mendesak. Cuma luka ringan saja Hang Hoan lantas memeriksa luka saudaranya itu dan terus memakaikannya obat. It Hiong tidak melanjuti serangannya, hanya sambil berdiri mengawasi. Ia kata nyaring, jika kalian penasaran, aku bersedia melayani lagi kalian semua atas kata-kata berani itu. Si Awan Goat mengajukan diri masuk ke dalam kalangan. Ia mengawasi si anak muda, yang ia awasi keseluruhannya, atas dan bawah. Habis itu baru kata, suka aku menerima pengajaran dari kau, ingin aku belajar kenal dengan Hie Bun Pat Kua Kiam Nona itu berkata sembari tertawa kemudian ia menghunus pedangnya. Cuma sebegini saja ilmu kepandayan dari Tuleong Tuit Hiong berkata pula sama nyaringnya. Karena pedang Keng Hang Kiam yang tajam luar biasa baiklah kalian maju beramai-ramai saja si Awan Goat tidak menjadi mendongkol atau bergusar, ia dapat tertawa manis. Buat maju beramai-ramai, tak usah sahutnya. Mari kita bertempur berpasangan saja, It Hiong mendongkol. Budak perempuan bentaknya. Siapa mau berpasangan denganmu? Sungguh tak tahu malu dalam menggusarnya, si anak muda lantas mendahului turun tangan. Ia menikam dengan gerakan menyerbu teras ke istana Naga Kuning, si Awan Goat tidak menangkis, ia hanya berkelit, cepat dan lincah sekali. Dia memang mahir di dalam ilmu ringan tubuh bajingan berkelit. Tahu-tahu dia sudah berada di belakang lawannya sembari tertawa dia kata, Hai, murid terpandai dari Pein Mia, apakah ini bukan berarti nonamu berkasehan terhadapmu? Mana dia ilmu tangga megamu itu? Pendepa dari Siaw Lim Sia yang menyaksikan pertempuran itu kaget sekali. Si Nona sangat liai dan It Hiong terancam bahaya. It Hiong terkejut. Memang ia mendapati selagi pedangnya meluncur, lawan menghilang. Ia tidak sangka orang berkelit lompat ke belakangnya. Maka selagi orang memperdengarkan suaranya, ia sudah lantas memernahkan diri agar tidak kena dibokong. Siawan Goat lucin sekali. Ia berada di belakang orang tetap ia tidak mau segera menyerang hanya sengaja ia memperdengarkan kata-katanya itu saat mengejek lawan. Ia merasa pasti kalau ia menikam lawan bakal menangkis. Itulah berbahaya buat pedangnya yang akan terancam buntung. Rupanya kau jari kepada pedangku kata It Hiong tawar. Ia telah memutar tubuh dan melihat si Nona berdiri dan saja mengawasi ia dengan air mukanya tersungging senyuman. Nona itu memang cantik menarik. Apakah baik kita menggunakan tangan kosong saja? Dengan memakai pedangku, kemenanganku bukan kemenangan yang terhormat dan lantas ia memasuki pedangnya ke dalam sarungnya. Siawan Goat melirik. Ia pun memasuki pedangnya ke dalam sarungnya. Begini bagus katanya. Aku memikir akan memakai ilmu silatku bajingan berkelit akan melayani ilmu mutang gemega. Sudah, jangan banyak bicara It Hiong membentak. Kau majulah. Nona itu menerima baik tantangan itu ia lantas maju setindak. Itulah gerakan bajingan berkelit dicampur dengan ilmu seribu perubahan. It Hiong menyambuti serangan si Nona. Baru beberapa gebrakan ia sudah lantas mulai mendapatkan lawan bangsa lemah itu ternyata sangat gesit dan lincah. Secepat itu An Goat sudah berlompatan ke pelbagai penjuru, tubuhnya tampak seperti selala berkelebatan sedangkan kedua belah tangannya saban-saban menyambar bagaikan bayangan. Pasti inilah ilmu silat tercampur ilmu sesat pikir anak muda itu yang lantas berkelahi dengan waspada. Tak mau ia sembarang turun tangan, sebaiknya ia berlaku waspada dan gesit. Ia pun menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega serta jurus-jurus dari ilmu menaklukkan naga menundukkan harimau, Hang Liong Hok Hau. Itulah pertarungan Chu Liong Chu kontra peinia, tangan bertemu tangan, ringan bertemu ringan, atau lebih benar lagi, lurus kontra sesat, hingga seorang biasa saja sukar melihat siapa yang memukul atau menangkis atau sebaliknya. Tiga orang yang menyaksikan pertempuran berdiam dengan kagum, meti mereka tak berkedit. Saking cepatnya orang bergerak-gerak, jurus-kurus pun dikasih lewat dengan gencar hingga dari belasan sampai puluhan lalu naik seratus dan seratus lebih. Sesudah jurus yang kedua ratus barulah terlihat pihak pria memang unggul. Ithiong tetap mantap, tidak demikian dengan Wan Goat. Sinona mulai lamban bergeraknya dan nafasnya mulai memburu. Nyatalah dia kalah urat. Lam Hang Hwang berkuatir melihat adiknya kalah angin, tanpa memikir panjang lagi ia merabah camruk lunaknya, terus ia lompat ke dalam kalangan pertempuran akan membantui adiknya itu. Mula kalinya ia menggunakan ilmu camruk kiri dan kanan bertemu sumbernya, camruk itu menyambar ke kiri dan kanan. Seng Pendekta melihat kawannya dikepung, ia pun lompat maju sambil menggerakkan goloknya. Ia tidak puas sebab ia menyangka orang-orang kengkau itu tak tahu malu sudah main keroyok. Hang Hwang terkejut. Segera ia menarik pulang cambuknya. Kalau tidak cambuk itu bisa terbacok buntung. Ia pun berlompat mundur. Tak ada niatnya menempur Pendekta itu, ia maju cuma guna meringankan adiknya dari desakan si pemuda. Pendekta itu berdiri berdiam. Ia mengawasi lawannya itu, ia tanya tertawa, si cu apakah si cu tak memandang mata pada ilmu golok lohancu dari siau limbei Hang Hwang menjawab tenang, masih banyak kesempatan akan belajar kenal ilmu silat golokmu itu, Taisu. Sekarang sudah lewat jam pertama, kita pun berada di atas gunung. Aku pikir baiklah kita mencari dahulu tempat untuk beristirahat. Jika Taisu mau memaksakan, baiklah aku Lam Hwang Hoan dari Tu Liyong Tu. Aku bukannya seorang pengecut cuma dengan terpaksa Hwang Hoan berkata demikian, supaya orang tidak tahu halnya ia merasa jari. Selama pertempuran terhenti karena aksinya Hang Hwang itu, Siawan Goa terus memandangi It Hwang sering dia. Tampak tersenyum, ada kalanya ia seperti orang berpenasaran. It Hwang tidak perai, tetapi ia tidak marah. Kata ia bengis, kalian menerbitkan gara-gara sendirinya. Kalian cuma mengandalkan kepandayan kalian. Nah, sekarang apakah faedahnya itu? Pertempuran sudah berhenti masih kalian tak mau pergi? Apakah yang hendak kalian nantikan? Mau apakah sebenarnya kalian Siawan Goat yang memberi jawaban? Lebih dahulu, dia tertawa manis. Kapannya kau mempelajari ilmu mendamperat orang menurut caramu ini dia membaliki? Bukankah kita berimbang, tidak kalah dan tidak menang? Kenapa sekarang kita tak mau bersahabat saja sebelum It Hwang memberikan jawabannya? Seng pendeta dari Siaw Lim Siai sudah mendahuluinya sambil berkata, jika Nona Sudi merubah kera hidup Nona beramai, sungguh, itulah bukan main bagusnya tapi Mbok C.E. lau gusar. Kata dia keras, kakak kedua. Adik ketujuh. Buat apa ngoceh pakaruan dengan ini kawanan ruh gelandangan dan sepetan liar? Mari kita pergi di Alantas berbangkit untuk terus menuding Net Hiel sambil menambahkan, anak busuk, luka tusukan pedang ini akan tiba saatnya aku perhitungkannya. Kau lihat saja nanti dia berkata garang, tetapi dia juga yang mendahului membuka tindakan lebar untuk berangkat pergi. Lam Hang Hoan menyusul saudaranya itu, Siawan Goa turut pergi sesudah kedua saudara itu pergi setombak lebih jauhnya, hanya selagi mau memutar tubuh ia melirik It Hielong. Dan berkata perlahan sekali, aku menyesal sudah tak berpertemu sejak It Hielong membiarkan orang pergi, ia mengawasinya dengan mendolong meskipun kemudian orang sudah pergi jauh. Seng pendekta berdehem, kata dia seorang diri, segala kehendak dan nafsu, itu semua saitan belaka. Seng Buddha kami maha pengasih dan penyayang, pikirnya jernih bagaikan kaca mendengar suara itu, hatinya It Hielong tergetar, ia lantas menoleh kepada si pendekta maka ia melihat orang beribadat itu sudah duduk bersela di atas rumput, kedua matanya dipejamkan. Tanpa mengatakan sesuatu ia bertindak menghampiri lalu dalam detik ia sudah duduk bersela juga, akan beristirahat bersama. Lewat jam 2, angin terasa mulai keras, hawa udara dingin. Ketika itu cukup sudah It Hielong beristirahat, kesegarannya sudah pulih. Hanya pikirannya yang belum tenang. Itulah sebab lantas ia ingat kepada Kiawin, kepada Giyok Penglalu Teng Hielong dan Tok Nyo Chu Yau Siau Hoa. Mereka itu berlainan tampang dan sifatnya, pertemuannya dengan mereka pun dalam pelbagai keadaan yang jelas. Ialah mereka semua menyintai dan menaruh hati terhadapnya, semua suka membantu padanya hingga mereka itu pada melupai diri sendiri. Demi dirinya nona-nona itu berani berkorban apa saja. Terhadap mereka itu, ia bersyukur. Ia berdirang tetapipun, ia malu sendirinya ia menyesal berbareng bersuka cita kalau ia membayang peristiwa di loteng ciat yang laulakonnya dengan Giyok Peng. Syukurlah paman gurunya, Ingewe Asyan. Suka bertanggung jawab buat kesesatan yang di luar kekuasaannya itu. Kalau tidak entah bagaimana hebatnya urusan akan berakhir, ia lalu jaga sikap gurunya. Maka ia makin percaya gurunya itu pandai meramal. Tapi lakon asmaranya itu nampak belum juga habis. Di luar dugaannya, muncul lagi dua orang yang menaruh hati terhadapnya ialah Tan Hong dan Xiao Wan Goat. Satu dari Hekeng Tu, Pulau Ikan Lo dan Hitam Satu lagi dari Chuliong Tu, Pulau Naga Melengkung. Ia tidak memberi hati kepada mereka itu berdua tetapi gerak-gerik mereka luar biasa. Ia bertanya-tanya dalam hatinya entah bagaimana gerak-gerik terlebih jauh dari mereka itu, entah bagaimana ia bakal terlihat atau digerembengi. Karena Tan Hong dan Xiao Wan Goat muncul paling belakang, mereka itu masih saja meninggalkan kesan, mereka itu seperti juga terus berbayang-bayang. Ah, akhirnya ia menghala nafas Mas Goat. Di saat itu, mendadak It Hiong ingat kitab ilmu pedang gurunya yang ia kejailang, yang sekarang berada di tangannya Gak Hong Kun. Selaka kalau Hong Kun sampai mempelajari ilmu pedang itu. Sudah ia mendapat malu akibatnya buat kaum merimba persilatan juga sukar dibayangi. Bencana apa akan terbitan dia kata Hong Kun menjadi kosem sukar dikalahkan siapa juga? Bukankah itu berarti bahwa dialah yang berdosa besar? Maka itu, Kokoh Kuatlah tekadnya untuk mendapatkan kembali kitab pedang itu, tak peduli apa yang ia bakal lakukan. Ia mesti mencegah ancaman petaka di belakang hari. Pendeknya Heng San harus dijelaskan seluruhnya guna mencari Gak Hong Kun. Karena ini, terbangunlah semangatnya anak muda ini hingga ia menunjukkan tampang sungguh-sungguh serta kedua matanya dibuka lebar-lebar. Hingga ia nampak keren sekali. Tak kala itu bintang banyak tetapi cahayanya lemah. It Hiong tengah duduk sambil matanya mengawasi ke depan, waktu ia dikejutkan oleh berkelebatnya satu bayangan tubuh manusia, bayangan mana lantas berhenti di depan sejarah lima kaki. Siapakah kau? Tegur si anak muda sambil ia mengawasi tajam. Bagaimana cepat kau telah melupakan aku ada jawaban bayangan atau orang di depan itu? Suaranya halus dan merdu. Aku Tan Hong, It Hiong berjingkrak bangun, ia lantas mengenali si cantik dari luar lautan itu. Justru baru saja ia memikirkannya. Mau apa Nona datang kemari? Tanyanya keren, tangannya berada pada gagang pedangnya. Malam ini, angin keras sekali dan dingin. Kalau kau tengah melakukan perjalanan, nah, persilahkanlah pendeta dari si Om Lim Siai terbangunkan suara keras si anak muda. Ia membuka matanya dan melihat. Lantas ia memuji Seng muda. Tan Hong tertawa walaupun ia telah ditegur. Ia menjawab manis, habis berlindung dari hujan di rumah gubuk itu, aku lantas menyusul kau. Aku mengikutimu. Bukankah kau hendak mendaki gunung Heng San buat mencari kitab ilmu pedangmu? Itu? Aku memikirkan tak memperdulikan bencana apa yang muncul asal bisa membantumu, It Hiong mengendalikan hatinya, supaya tidak bergusar. Kau baik sekali Nona, aku menerima baik kebaikanmu itu sahupnya sabar. Tapi kau menganggap baiklah aku jangan mengharapi bantuan Nona itu. Aku merasa bahwa aku sendiri masih sanggup mencari kitabku itu. Bagaimana dapat aku merepotkan kau? Silahkan Nona kembali, jangan Nona memikir yang lainnya yang tidak-tidak. Nona tahu, aku putih bersih, tak dapat aku kasih diriku, hektometer, orang putih bersih berkata si Nona hambar. Tetapi ia tertawa manis, kau memang putih bersih, hanya saja, sesudah di sana ada janji dengan kakak seperguruanmu Cio Kyaowin, toh masih terjadi juga lakon di atas loteng Ciatian. Bagaimanakah itu mukanya Rit Hiong menjadi merah? Ia malu dan mendongkol. Apakah kau datang hanya buat menggwadiah aku tanyanya? Tan Hong tetap tertawa manis. Aku mau artikan bahwa kau lah pria yang tak mau menyanyiakan waktu sahutnya. Aku mau omong terus terang. Aku Tan Hong, aku dapat berbuat sebagaimana pek Giyok peng satu rupa Rit Hiong menjadi gusar. Hampir ia habis sabar. Buda Hina tak tahu malu dan peratnya. Makin lama kau menjadi makin tidak karuhan. Kau mau pergi atau tidak dan ia mencabut pedangnya. Nona itu tidak mau pergi. Aku bermaksud baik sahutnya, masih membandel. Kenapa kau menjadi begini galak? Buat apakah Rit Hiong mengibaskan pedangnya? Aku tak peduli kau bermaksud baik katanya sengit. Soalnya ialah aku ingin berlalu dari sini. Nona itu sungguh bandel. Kau begini galak katanya perlahan. Apakah dengan begini dapat kau menggertak aku? Tidak, aku tidak mau pergi. Ini batang leherku, hendak aku mencoba berapa tajamnya pedangmu berkata begitu. Nona tan bertindak menghampiri si anak muda untuk datang lebih dekat. Rit Hiong kewalahan. Ia jadi berpikir, dia melihat aku, dia tidak tahu malu, tapi sebenarnya dia tidak bermaksud jahat. Untuk menyuruh dia pergi tak dapat aku menghajar atau membinasakannya. Bukankah aku seorang laki-laki sejati? Bagaimana kalau aku membunuh seorang wanita yang justru sangat mencintai aku dan minta dicintai? Apakah orang tak akan tertawakan aku? Tak malukah aku dalam bingungnya, anak muda ini berdiri dalam saja. Pedangnya telah dikasih masuk pula ke dalam sarungnya. Melihat orang diam saja, puas tan hong. Ia tahu bahwa ia telah peroleh angin. Maka ia bertindak lebih jauh, datang lebih dekat pada anak muda itu. Bunuh, bunuhlah aku kata ia sengaja. Ia mengajukan kepalanya. Lebih baik aku mati bermandikan darah di ujung pedangmu daripada akan mencari hidup sendiri di dalam dunia ini. Tetapi tanpa kebahagiaan, It Hiong tetap diam. Dilawan bandel dan mengalah itu ia kewalahan. Apa ia bisa berbuat terhadap wanita yang tidak mau melawannya? Terima kasih telah menonton!